Kita kan ada 30 dusun binaan itu ada 5.500 kakak, 17.000 jiwa. Yang muslim saat itu? Yang muslim saat itu kita sudah kondisi agak, mohon maaf, prihatin. Berapa kakak? Saya lupa data persisnya, tapi gambarannya dari 30 dusun binaan kita itu, dulu 23 dusun sudah ada gerejanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa, pelereng merbabu itu dulu Kristen dominan sekali. Dalam 30 kampung saja itu ada 20 gereja. Akan tetapi dengan hadirnya aktivitas dakwah dan kemudian pesantren masyarakat, jadi judul pesantrennya itu memang pesantren masyarakat, dan sudah barang tentu dengan gigihnya para mubalik, para da'i dengan perencanaan yang matang, sekarang gereja itu tinggal tuju. Isinya berapa kita tidak tahu. Tetapi yang jelas juga, rakyat yang ada di sana, di lereng merbabu, yang juga terdampak dari letusan merapi, itu luar biasa. Dulu satu kampung yang terdiri dari ratusan kakak dan lain sebagainya, yang Islam itu mungkin hanya ada lima kakak. Jadi mayoritas itu betul-betul sudah ke Kristen dan seterusnya begitu. Dan sekarang itu sudah mulai paru-paru, sudah ada 45 binaan, sudah masyarakat, dan seterusnya. Ini adalah bentuk-bentuk dakwah yang luar biasa, dan ketika terang itu datang, kebenaran itu datang, maka kebatilan akan lenyap. Seperti itu, pemirsa. Dan inilah yang banyak memberikan inspirasi, tokoh-tokoh pesantren, para mubalik yang dakwah. Dan dalam tayangan yang kita capture awal, itu adalah Ari Untung, yang dulu dikenal sebagai bintang film atau bintang TV, begitu. Saat ini banyak menghabiskan waktunya untuk kegiatan dakwah, bersama istrinya, juga punya YouTube yang bagus, channel YouTube yang bagus. Dan memberikan banyak support, dengan berbagai, atau komunikasi dengan berbagai institusi dakwah yang lain. Dan hasilnya memang luar biasa. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kami juga pernah mengunggah satu video berkenaan dengan Merbabu. Kalau dilihat dan dilacak tentang fenomena yang ada, fenomena sosiologis yang ada di dalam masyarakat Merbabu-Merapi, atau Lering Merbabu-Merapi, itu terkenal sebagai Merapi-Merbabu Center. Di sana memang masyarakatnya banyak yang masih abangan. Ketika masyarakat abangan ini, kemudian juga dalam kondisi ekonomi, yang sangat pas-pasan, maka disitulah biasanya aktivitas-aktivitas misionaris, sending, atau apa, atau pemurtatan, itu berjalan dengan mudah. Kenapa? Karena mereka bisa memberikan umpan, bantuan kecil-kecil, dan lain sebagainya. Di depan, yang terkenal kalau kita sering sebutnya itu sebagai bantuan indomie, atau beras, atau gula, begitu kan, untuk menaklukkan situasi atau kondisi masyarakat yang memang sangat pas-pasan. Dan dalam situasi yang seperti itu, coba bayangkan, misalnya kena dampak dari letusan Merapi, yang abunya bisa sangat tebal itu, mereka mengandalkan pertanian, tetapi pertaniannya itu jeblok. Tidak bisa ditanami, karena butuh waktu untuk kembali, untuk bisa ditanami. Dikatakan oleh pemimpin pesantren masyarakat di Merapi Merbabu itu, butuh waktu 6-7 bulan untuk bisa menghasilkan produk pertanian lagi. Siapa yang bisa bertahan 7 bulan tanpa penghasilan? Orang-orang yang ada di kota saja, pegawai-pegawai saja, itu savingnya juga kadang-kadang tidak sampai segitu banyak itu. Dan inilah sasaran empuk yang menjadikan kelompok-kelompok misionaris itu bergerilya, dan akhirnya apa? Dominan, ya, dominan di sana. Yang kemudian terjadi adalah gereja-gereja di Lereng Merapi itu banyak sekali. Ya, bayangkan saja, ya, sampai 20 gereja dalam 30 atau 36 kampung, perkampungan, ya, kelompok-kelompok perkampungan yang ada di Lereng Merbabu itu. Ini kan suatu jumlah yang luar biasa. Dan ketika menyadari hal itu, aktivis-aktivis dakwah yang kemudian membentuk pesantin masyarakat ini, datang ke sana, wah, ini beratnya bukan main. Karena ketika kekristenan itu sudah dominan, Islam datang, curiganya bukan main, pemirsa. Dan memang pada akhirnya pendekatannya ya sama. Ya, pendekatan, ya, pengajian, ya, juga bakti sosial, ya. Dan itu menurut cerita, itu setiap Sabtu, setiap Minggu, itu bawa mobil, ya, 2-3 mobil penuh dengan mungkin beras dan apa segalanya untuk bisa menyadarkan kembali. Ya, karena agama nenek moyang yang ada di dalam masyarakat Lereng Merapi itu adalah Islam. Ya, tempoh hari pernah juga kami sampaikan, satu kampung itu hanya satu keluarga saja yang masih bertahan Islam. Dan zaman PKI dulu, memang orang itu dipaksa untuk murtad dari ajaran Islam itu. Ini situasi-situasi yang berat, yang dihadapi oleh umat Islam, oleh dakwah yang ada di sana, bahkan hadirnya pesantren masyarakat Merapi Merbabu, itu dikatakan, oh, itu sarang teroris, coba bayangkan. Kan, ini kan satu tudingan yang luar biasa, tetapi kecerdasan di dalam dakwah lah yang akhirnya mengubah resepsi publik itu. Ya, apa? Ngundang da'i dari kepolisian, banyak sebetulnya, banyak membalik dari kepolisian, ya, kadang-kadang pengajiannya juga banyak dari mereka, dan didatangkan ke pesantren itu untuk pengajian akbar. Disitulah publik itu, persepsinya berubah, karena yang datang itu adalah polisi, dan polisi itu memberikan tausia, memberikan pengajian kehadapan masyarakat, yang menunjukkan bahwa clear and clean bahwa pesantren ini bukan seperti yang ditudungkan oleh orang-orang tertentu. Nah, saat ini pemirsa, itu luar biasa, pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu, kiprahnya itu, ya. Mereka menanamkan semua kadernya, ada di setiap desa, membaur di dalam masyarakat-masyarakat yang ada di pesantren itu, dan, ya, biasanya kalau pesantren, itu kan banyak, ya, maaf ini saya katakan, untuk membangun gedung, begitu, ada sumbangan dari rakyat, dan lain sebagainya. Tapi kalau pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini, justru masyarakat itulah yang diayomi oleh pesantren itu. Dan hasilnya apa? Banyak masyarakat itu akhirnya kembali kepada Islam. Karena secara ekonomi, ada program pemberdayaan ekonomi, ya, pinjaman bergilir tanpa bunga, disebut sebagai uang laki-laki tidak beranak, maksudnya. Kalau uang perempuan beranak, gitu kan. Karena di situ juga, dengan kemiskinan itu juga, sarangnya para rentenir. Ya, ketika dakwah Islam belum menjangkau. Tapi dengan dakwah Islam itu, akhirnya semuanya terhandle, dan kemudian sangat, apa nama, simbiosis lah dengan pesantren itu. Dan dalam waktu 10 tahun, ya, itu pada akhirnya jumlah dan masyarakat yang kembali ke Islam itu sudah bejibun banyaknya. Ya, mungkin 7 gereja itu pun pada akhirnya juga akan mangkrak lagi. Setelah 20 gereja, tinggal 7 gereja, dan kemungkinan akan segera mangkrak, ya. Unggulnya ajaran Islam, ya, ketika orang itu bisa, apa, memahami, mendalami dengan ketenangan, ya, tidak dalam rasa lapar, ya. Itu insya Allah akan masuk ke dalam hati dan tertanam secara kuat. Dan inspirasi banyak sekali pemirsa dari pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini, ya. Memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok miskin, juga menyebarkan kadernya, dan lain sebagainya. Dan itu semua, ya, menunjukkan bahwa pesantren yang ada di lereng gunung ini, jadi kalau pemirsa ini juga karena pemimpin pesantrennya juga mempersilahkan, ya. Sangat mudah dijangkau, kalau pakai Google Map atau apa begitu, mungkin klik saja pesantren masyarakat Merapi Berbabu, sudah jalan ke arah pesantren itu sudah kelihatan jelas. Ya, kalau mau selfie-selfie, minum kopi pun di pesantren itu sudah ada, ya. Para santri sudah bikin warung kopi itu, dan memang belanja ke masyarakat dan lain sebagainya itu, keagraban itu akan menjadi luar biasa, ya. Pada dasarnya, ketika umat Islam itu, apa, kesadaran Islam itu tumbuh di desa-desa, masyarakat desa itu ramahnya bukan main. Dan terakhir, ketika masyarakat itu sudah mulai berdaya, ya, rencana misalnya, pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini mau kembali untuk membangun pesantren putri, rakyat sudah mulai bilang, masalah sayur-mayur kami yang akan handle. Bayangkan, ya, artinya tinggal modal beras saja. Sama mungkin daging lah ya, kalau ada. Tetapi juga, ini juga masyarakat di seluruh Indonesia, ya, yang pada akhirnya, apa namanya, memberdayakan saudara-saudaranya itu. Jadi, pemirsa sekalian, ya, tanda-tanda kebangkitan Islam, kejayaan Islam, itu memang sudah benar-benar luar biasa. Tidak hanya di kota-kota dengan mesjid-mesjidnya yang megah, sementara gereja-gerejanya sudah mulai kumuh, mulai mangkrak, ya, ditinggal jamaatnya. Tetapi, desa-desa yang dulu dikuasai oleh kekristianan pun, sekarang ini kembali menjadi, nuansa Islamnya menjadi sangat dominan. Bila itu, Fikwal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.